ok bro, hari ini saya mau share ucukumplang yang sedikit bermanfaat sekalian bantu kalian yang sering gagal edit build prop ada yang gagal di save, ada yang kembali ke awal setelah android di restart dan ada juga yang sampai hp nya hilang bro nah daripada kalian penasaran, mendingan seduh dulu kopinya kalian nganjuk dulu rokoknya dan langsung saja kita simak ke videonya ok bro, balik lagi sama mang ojan nih yang sering banget sebar-sebar racun dan sering banget banting rumah tangga orang ngomong-ngomong kabarnya gimana bro, dan dari mana aja silahkan kalian tulis di kolom komentar nah kalau misalkan mang ojan upload video langsung pada bubar, ya pada takut buat lo membahas tentang tweak yang kemarin sama mang ojan di share ya tentang hip grow limit dan hip size ada beberapa yang berhasil dan ada juga beberapa yang gagal yang gagal seperti yang di awal video tadi bang ojan jelaskan ada yang gagal disaat di save, ada juga yang kembali ke awal disaat android nya di restart dan yang paling parahnya lagi ada yang sampai hp nya hilang feedback positif yang bang ojan dapet dari pasukan sabun yang sudah mencoba tweak tersebut ada yang bilang free ram nya nambah, ada yang bilang hp nya tambah dingin dan ada juga yang bilang game yang dia mainkan itu lebih lancar dan yang paling parahnya lagi ada yang bilang sampai ram nya nambah bro jadi inti dari tweak tersebut adalah bikin hp kentang kalian itu bisa menjadi jeruk, bisa menjadi apel, dan bisa menjadi anggur intinya sih kagak menjadi lengkuas video kemarin kan bang ojan sudah membahas tentang hip star size, hip grow limit, dan hip size sedangkan hip star size itu adalah ukuran memori yang dialokasikan ke dalvik dan dijalankan sebuah aplikasi kalau misalkan hip grow limit adalah batasan memori yang dialokasikan ke dalvik dan dijalankan oleh aplikasi sedangkan hip size itu adalah batas maksimum memori yang dialokasikan ke dalvik dan dijalankan sebuah aplikasi disini bang ojan punya contoh bro, beberapa ukuran ram yang ada di android yang pertama adalah ukuran 1GB, 2GB, 3GB, 4GB, dan 6GB untuk angka yang sebelah kiri itu adalah hip grow limit dan angka yang sebelah kanan itu adalah hip size nya kalau misalkan untuk ukuran 1GB ke bawah, ukuran hip size dan hip grow limit nya adalah 64 banding 128 untuk angka ini tidak bisa dijadikan patokan standar ya, kalau misalkan kalian menggunakan custom rom setiap custom rom itu pasti ukurannya berbeda-beda, ada yang menggunakan 192 banding 384 ada yang menggunakan 256 banding 512, tapi kalau misalkan kalian menggunakan stock rom angka standarnya adalah segini, misalkan ada pasukan uji nyali yang bertanya, bang android go itu ram nya 3GB saya pakai angka yang mana, kalian bisa menggunakan angka 192 banding 384 ada lagi yang bertanya, bang android go itu ram nya 4GB, harus pakai yang mana, kalian bisa menggunakan 256 banding 512 kalau misalkan kalian ingin lebih paham, silahkan kalian tonton video tentang hip size sebenarnya sih, topik yang akan saya share hari ini adalah cara membuat mode magisk build prop tapi yang saya jadikan contoh adalah, merubah hip grow limit dan hip size menggunakan mode magisk jadi lebih aman lagi buat kalian yang takut banget sama buat log untuk step yang pertama, saya harus memindahkan kode yang akan kita terapkan di build prop kita buka dulu aplikasi route explorer, kemudian kita masuk ke build prop kita edit seperti biasa, kalian tidak perlu ikuti tutorial yang ada di video ya, nanti kalian ikuti cara membuat mode magisk nya bang ojan harus copy paste dulu kode dalvikvm nya, kemudian nanti sama bang ojan dipindahkan ke mode magisk tapi untuk angkanya sama bang ojan dipasangkan ya, nanti untuk angkanya kalian saja yang mengisi kalau misalkan angka bang ojan yang mengisi, nanti takut salah angka yang ada malah android kalian buat log dan bang ojan ada yang disalahin oke, untuk bahan yang kalian butuhkan adalah template menu magisk template menu magisk ini adalah sebuah script untuk memasukkan tweak ke dalam sistem android template yang bang ojan share ini sudah support untuk magisk manager versi 19, versi 20.3, dan 20.4 kalau misalkan untuk magisk manager versi 21 ke atas, belum pernah bang ojan coba kalau misalkan kalian ingin mencoba, silahkan kalian coba oke, untuk step yang kedua adalah kalian harus edit script yang bernama system prop cukup kalian tahan saja, kemudian open in the text editor nah, di dalam script ini kalian tentukan heap grow limit dan heap size nya sesuai dengan ukuran ram yang ada di android kalian kalau misalkan kalian belum paham cara merubah atau cara menentukan angkanya silahkan kalian tonton video cara merubah heap grow limit dan heap size yang kemarin sama bang ojan sudah pernah di upload soalnya kalau misalkan angkanya terlalu kecil, aplikasinya akan tertutup sendiri kalau misalkan terlalu besar, android kalian akan overhead atau panas berlebih dan ram yang ada di android kalian akan boros banget disini sama bang ojan mau dicontohkan 128 strip 512 untuk heap size nya tidak perlu kalian ubah kalau misalkan sudah selesai, kalian hapus system.bug nya kalian hapus saja seperti biasa, kemudian kalian edit di bagian module prop kalian tahan, kalian open in the text editor di bagian id, terserah kalian mau dinamain apa mau dinamain janah boleh mau dinamain mamat juga boleh disini sama bang ojan mau dinamain heap size saja dan untuk nama dibawahnya juga sama bebas bisa kalian isi dengan apa saja disini sama bang ojan mau dinamain heap size 3GB dan untuk version nya itu juga bebas bisa kalian isi dengan angka 1,2,3,4,100 juga tidak apa-apa tapi di bagian version kode jangan kalian ubah tetap angka 20 di bagian author itu adalah pembuat jadi bisa diisi dengan nama kalian boleh bisa diisi dengan nama pacar boleh nama mantan yang tidak terlupakan juga boleh dan di bagian deskripsi juga bebas bisa kalian isi dengan apa saja disini sama bang ojan diisi dengan modul ini ini dapat meningkatkan keharmonisan dengan janda oke kalau misalkan sudah selesai cukup kalian save saja kemudian kalian hapus modul dot bug nya nah kalau misalkan sudah di hapus bisa kalian cek ulang bagian modul prop nya sudah benar atau belum kalau misalkan memang sudah benar kalian bisa edit script yang diatasnya kalian tahan saja kemudian open in the text editor di dalamnya kan itu tulisannya false kalian ganti saja menjadi true t-r-u-e truee oke kalau misalkan sudah selesai cukup kalian save saja kemudian kalian hapus file bug nya nah kalau misalkan sudah di hapus di bagian meta strip inf tidak perlu kalian ubah-ubah biarkan saja seperti itu kalau misalkan kalian penasaran boleh kalian lihat isinya ya siapa tahu kalian mau merubah juga tidak apa-apa atau mau ditambahkan dengan nama kalian juga di bagian update binary nya juga tidak apa-apa bro jadi pas penginstalan di magisk manager nanti nama kalian bakalan muncul mamat seperti itu oke untuk step yang selanjutnya sekarang kita buka aplikasi rar kalian bisa download langsung di playstore secara gratis nah aplikasi rar ini adalah sebuah aplikasi yang bisa merubah file mentahan menjadi file zip ataupun file rar tergantung kalian ingin merubahnya nah cukup kalian checklist saja keempat script ini kemudian kalian buat menjadi file zip dan kalian namain terserah mau nama apa saja juga boleh mau nama hehehe boleh mau nama mantan boleh disini nama hipzize 3giga kemudian kita tekan ok nah kalau misalkan sudah seperti ini itu sudah selesai bro jadi tinggal kalian pasang saja menggunakan magisk manager seperti memasang module magisk pada umumnya jadi yang sekarang itu tidak seperti masang color soalnya agak susah kalian cari modul yang tadi kalian buat untuk penempatannya jangan terlalu sulit jadi biar tidak susah nyarinya cukup kalian tekan saja kalau misalkan sudah selesai langsung saja restart android nya bro oke kalau misalkan ubi kukus telat mengangkat punya mamang spiderman nya sudah nyala sekarang kita cek module magisk nya masih ada atau hilang kalau misalkan hilang berarti tuyul bro untuk module magisk hipzize 3giga ram sudah terpasang tapi belum selesai sampai disini bro masih ada perjalanan yang sedikit panjang kita buka aplikasi route explorer kemudian kita berada di folder root masuk ke folder data masuk lagi ke adb dan masuk lagi ke module kemudian kita klik saja module yang tadi kita buat kemudian kita cek kode yang ada di script system prop cukup kita tekan saja dan kode nya masih ada bro kalau misalkan kode nya hilang itu artinya module magisk nya gagal kalau misalkan kode nya ada berarti module magisk nya sudah terpasang dan sudah berjalan ya sekarang tinggal kalian tidur saja maksudnya kalian bisa cek penggunaan ram yang ada di android kalian apakah ada perubahan atau tidak dari suhu android kalian juga apakah ada perubahan atau tidak atau mungkin kalian bisa tes langsung di game nya bisa oke jika ada pasukan sabun yang mengalami boot loop atau break setelah menggunakan module magisk ini kalian masuk ke custom twrp bebas ya menggunakan twrp apa saja kalian masuk ke mount kemudian kalian cek list saja bagian case sistem vendor dan data kemudian kalian tekan saja kembali dan selanjutnya kalian tekan advance nah di dalamnya kalian pilih saja file manager oke untuk step yang selanjutnya kalian pilih saja folder data kemudian pilih lagi folder adb dan selanjutnya kalian pilih lagi folder module yang terakhir kalian hapus saja module magisk yang bikin android kalian boot loop cukup kalian pilih saja kemudian kalau sudah di hapus kalian bisa restart android nya bro oke jadi seperti itu saja penjelasan sepintas tentang heap grow limit dan heap size dan bagaimana caranya membuat module magisk build prop untuk pemula semoga saja video pendek ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah ilmu intinya kalau misalkan nonton video bang ojan jangan stress ya bro kalau misalkan kalian takut boot loop harus sering sering nonton video bang ojan bro biar tidak takut boot loop lagi oke bang ojan nya harus pamit buat kalian semua juga kesehatan jangan lupa makan jangan lupa minum jangan lupa nyabun sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati